Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea selalu diberikan oleh Allah Kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin ya rabbal alamin Yang kebetulan lagi sakit Semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Dan diberikan kesembuhan Amin ya rabbal alamin Sahabat Om Dea Di video kali ini saya masih seputar Epson L1455 Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara fotocopy duplek Nah jadi bagaimana caranya Check it out Nah jadi seperti biasa Kita atur dulu di menu nya ya Sahabat Om Dea Menu salin Nah kemudian Ukuran A4 misalnya Kita Centang A4 nya Kemudian ukuran dokumen A4 Misalkan ya Misalkan ya di ukuran dokumen ini lupa Misalkan A3 ya Nah gak kita roba Terus ininya sumber kertasnya Kaset 1 gitu Kaset 1 nya A4 ya Nah itu Itu gak masalah ya Yang penting Yang terutama harus diganti itu ini Sumber kertas ini Harus pas ya Jadi kertas biasa A4 di kaset 1 Kemudian seperti biasa Pengaturan Karena ini Fotocopyan Di fotocopy lagi Kita ambil Minus 2 aja Oke Kita kembali menu utama Kemudian Dua sisi Dua sisi Nah disini ada pilihan Sahabat Om Dea Ada 2x2 Kemudian 1x2 Ada 2x1 Nah seperti apa Nah Nah seperti apa Nah seperti apa Nah seperti apa Nah seperti apa Terima kasih telah menonton 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 Kita tambah start Nah ini jadi sahabat anda Ini sama-sama satu lembar Bolak-balik ya Nah ini satu lembar bolak-balik Nah ini yang aslinya satu lembar Satu lembar bolak-balik juga Nah jadi yang harus ditekan adalah 2x2 Atau ini kita aktifkan Oh tetap di 2x2 maaf ya Nah jadi ini Kita ulang dari menu awal Nah tekan salin Kemudian ini A4 A4 ini A4 ini A4 tinha di sini dan masih hai mensele Nah kita tekan ini baru kita tekan 2x2 oke nah jadi itu sahabat om dea untuk yang DUPLEX Nah sekarang bagaimana Om Kalau misalkan Dokumennya lebih dari Satu Nah misalkan Sepuluh lembar atau Lapan lembar lah Nah kita coba ya Nah ini Sahabat Om Dea ini ada Kalau gak salah sembilan lembar Ada sembilan lembar Semuanya bolak balik seperti ini Jadi ini Anggaplah halaman paling kecil Atau katakanlah halaman pertama Nah jadi kita balik aja Supaya susunannya Kita gak nyusun ulang Kita balik Nah gini Kita balik jadi Dari halaman terakhir Kita buat jadi halaman Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesainya bagaimana supaya nanti kelihatan ada macet atau enggak jadi ini video real nah jadi yang waktu video pertama pernah saya katakan jadi kalau mau continue itu lewat ADF ya atau otomatik dokumen feeder ya nah jadi yang dikatakan continue itu seperti ini sahabat MDA jadi kita enggak bolak-balik naro gitu ya nyimpan dokumennya di ADF kemudian tekan copy lagi jadi enggak ya jadi dia continue terus gitu tanpa jeda nah ini sudah selesai sahabat MDA oh belum masih yang apa yang bagian pindainya sudah selesai tinggal bagian copy yang belum nah ini sudah selesai jadi ini keluar semua ini nah jadi kenapa saya tadi simpan di yang pertama apa yang terakhir dulu yang kita copy halaman belakang yang duluan kita copy jadi posisi posisi tadi kan gini ya sahabat MDA nah nah ini jadi halaman belakang yang kita copy jadi nanti keluarnya disini disini seperti ini jadi kita enggak nyusun lagi gitu kita enggak nyusun lagi begitu pun yang copyan ini copyan ini juga sama ini yang halaman belakang nah dan ini yang halaman pertama jadi kita enggak nyusun lagi enggak apa enggak nyusun ulang lagi jadi dua-duanya langsung jadi langsung kembali ke urutan awal nah jadi itu sahabat MDA untuk fitur two side ya atau dua sisi jadi jadi inilah memang kelebihan apa namanya Epson E1455 jadi banyak sekali fiturnya kemudian bagi usaha fotocopy ini sangat menguntungkan ya sangat menguntungkan karena lebih praktis terus dari segi apa namanya pemakaian setrum juga enggak ini ya pemakaian listrik atau watt wattnya enggak banyak nah jadi sangat menguntungkan sekali lain dengan yang fotocopy besar ya fotocopy besar belum manasin belum ini terus apa sedot listriknya banyak gitu ya nah jadi ini sangat recommended untuk usaha fotocopy jadi itu sahabat amda untuk fitur two side atau dua sisi fotocopy dua sisi saya praktekkan tadi yang continue bagaimana terus yang apa namanya pengaturan disini ada dua sisi ada dua kali satu ada satu kali dua gitu ya jadi sahabat amda sudah bisa ini yang two side atau dua sisi bagaimana ini jangan salah nanti ya nah jadi itu sahabat amda video kali ini semoga video ini bermanfaat silahkan ditonton bagi yang belum nonton bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat